Halo semua, welcome to Fun Science! Selesai sekali ya? Iya. Apa tuh? Wih, kok bisa sih? Profscience, yang mana sih yang bener? Kau sangat tahu. Fun Science! Welcome to Fun Science! Bersama aku Darius. Dan aku Travalia. Di acara kesayangan kita, yang akan membahas informasi seputar science yang tentunya super fun! Betul banget tuh. Eh, by the way, kamu ada lihat sumpit aku di meja gak? Iya dong, tadi aku makan mie instan pake itu. Aduh, itu kan buat eksperimen kita hari ini. Ya, sorry, sorry. Tadi kan di meja, aku pikir gak ada yang punya. Ah, yaudah gak apa-apa. Lain kali jangan melakukan lagi ya. Yuh. Nah, untung aku masih punya sumpit lagi nih. Yuh, deh. Kita mau ngapain pake itu. Nah, sebelum aku kasih tahu kamu, ayo kita lihat tayangan dari Friends dulu. Yuk kita lihat. Kamu harus menyeimbangkan sumpit yang udah ada di atas gelas yang ada. Lalu, botolnya ditaruh di atas sumpitnya. Boleh coba. Susah sekali. Nah, itu dia videonya. Keren gak? Keren dong. Berarti kita harus menyeimbangkan satu botol di atas tiga gelas ya? Benar. Nih, aku udah punya nih barang-barangnya. Ada tiga gelas, satu botol, dan tiga sumpit. Nah, kamu coba bisa gak? Harusnya bisa sih ini. Coba ya. Ini pake tiga sumpit. Tiga sumpit. Aduh. Susah sekali ya? Tiga sumpit. Coba kalau lo sama. Gabis. Nah, gitu. Wah, kamu hebat sekali. Aku kira bakal lebih sulit dari ini. Enggak dong. Bisa. Kayaknya ini seperti jembatan. Mungkin gak ya kalau bisa kita menyambungkan tiga pulau dengan hanya menggunakan sumpit? Kok jembatan sih? Mana bisa menghubungkan tiga pulau hanya dengan sumpit? Gak gitu sih. Maksudnya prinsipnya kan sama. Oh, iya juga sih. Emang kamu ngerti prinsipnya? Hmm, enggak. Nah, yaudah. Ayo kita tanya Profesor Sains. Yuk, Profesor. Halo. Penjelasannya seperti ini. Tiga sumpit yang diatakan di atas belas dengan cara disilangkan satu sama lain akan saling tumpang tidih. Hal tersebut membuat sumpit memiliki kekuatan untuk saling menyimbangi sumpit yang lainnya. Selain itu, ada pula kekuatan gaya gesek yang membuat ketiga sumpit saling menahan satu sama lain. Karena itulah, ketiga sumpit dapat menahan beban apapun yang berada di atasnya. Oh, begitu ya? Makasih ya, Prof. Makasih, Prof. By the way, kamu emang selalu makan pakai sumpit atau pakai garpu juga ya? Hmm, aku sih lebih sukanya pakai sumpit ya. Soalnya lebih keren gitu loh. Oh, makanya keren banget kan. Sumpit itu sangat berguna untuk banyak hal. Nah, maat dari itu, kita akan melakukan eksperimen lagi dengan sumpit tentunya. Oke, tetap di Fun Science! Sumpit yang terbuat dari kayu dan plastik banyak digunakan sebagai alat makan sehari-hari. Kalau di Korea, sumpit yang pada umumnya digunakan terbuat dari logam sehingga dapat digunakan kembali. Bukan hanya bahan, sumpit juga memiliki berbagai bentuk yang disesuaikan dengan fungsinya loh, Friends. Di negara Jepang, sumpitnya cenderung lebih pendek dan lebih lancip pada bagian ujungnya agar mudah memisahkan duri pada ikan. Ini berbeda dengan sumpit yang berukuran lebih panjang yang biasanya digunakan masyarakat Vietnam. Sebagai alat makan khas dari Asia Timur, menggunakan sumpit juga harus menerapkan beberapa etika loh. Kita tidak boleh menancapkan pada nasi ataupun digunakan untuk memukul-mukul meja. Nah, sumpit sendiri sebenarnya sudah digunakan di Cina sejak 3.000 hingga 5.000 tahun yang lalu sebelum akhirnya menyebar ke negara lainnya seperti sekarang. Saat ini, sumpit digunakan oleh sepertiga penduduk bumi setiap harinya loh. Dan setiap kali memakai sumpit, sebenarnya kita sudah menggunakan sekitar 50 otot dan sendi yang berbeda di tubuh kita, Friends. Yakni jari, pergelangan tangan, dan bahu. Wah, ternyata makan juga bisa sambil berolahraga ya, Friends. Apalagi ada penelitian menunjukkan bahwa menggunakan sumpit secara teratur dapat mengurangi risiko penyakit osteoartritis pada tangan kita. Kembali lagi di Fun Science Nah, sebelum eksperimen lagi, aku ingin menunjukkan kamu video nih. Video apa tuh? Video yang menarik dan mengagumkan tentunya. Nah, ayo kita tonton videonya. Yuk! Itu dia videonya. Wah, apa ya yang bisa ngelengkat ini? Yang dari tadi kita pakai loh, masa nggak tahu? Loh, sumpit! Iya dong, menarik kan? Wih, keren, 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 keren. Nah, yaudah, kita coba sendiri aja. Yuk, kita coba. Nah, harus yang dalam nih. Oke. Wih, kok bisa sih? Wah, keren banget kan? Iya. Semua hal di sekitar kita, pasti ada jawabannya. Pejelasan buat ini apa dong? Aku juga nggak tahu. Yaudah, kita tanya friend saja deh. Yuk! Sekarang calon kamu adalah mengangkat botol beras yang ada dengan memilih satu barang di antara ketiga itu. Boleh, coba. Oke. Sampai jumpa di antara ketiga itu. Sampai jumpa di antara ketiga itu. Sampai jumpa di antara ketiga itu. Menurut kami, kenapa kalau caranya kita pakai sumpit bisa mengangkat botol beras ini? Karena mungkin ada sumpitnya dimasukin, jadi dia kayak jadi satu gitu, jadi bisa diangkat. Karena sumpit ini sudah tertutup dari beras-beras yang sangat padat di dalam botol, sehingga tidak dapat membuat sumpit ini lari dan terjatuh. Wah, jawaban friends beragam ya? Iya, benar tuh. Ah, mending daripada salah, kita tanya aja ke profesor sains. Profsains, yang mana sih yang benar? Jadi, percobaan kalian bisa terjadi karena beras yang dimasukkan ke dalam botol dapat mendorong masuk ke arah sumpit. Beras yang terkumpul di dalam botol saling bergesekan di antara batang sumpit dan meningkatkan gaya gesek yang ada. Meski tidak menggunakan magnet, sumpit jadi seolah-olah menempel pada beras yang padat dan tidak jatuh. Oleh karena itu, sumpit yang kecil tetap dapat mengangkat botol beras yang padat dan lebih berat. Eits, percobaan kalian tadi bukan hanya pakai sumpit lho. Pensil atau bahkan kayu kecil juga bisa digunakan untuk eksperimen tersebut. Oh, ternyata kayak gitu. Makasih ya, Prof. Makasih, Prof. Nah, karena udah dijelasin, sekarang aku mau ngajak kamu bikin sesuatu yang bermanfaat nih. Dari sumpit bekas. Apa tuh? Kamu penasaran kan? Iya dong. Nah, kita akan membuatnya. Tapi nanti kamu aja deh yang buat biar kamu bisa bawa pulang. Oke, oke. Yuk! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Wih, udah jadi nih. Iya, ternyata sumpit bukan cuma bisa buat makan, ternyata bisa buat taro Profesor Science di sini. Iya ya, ada Profesor Science. Iya. Iya dong, sumpit itu serba guna, selain buat makan, buat taruh HP juga. Jadi bisa taruh di mana-mana, nggak usah beli mahal-mahal lagi. Emang bisa dihias sesuai selera lagi? Eh, by the way, hari ini seru nggak? Seru banget, bisa main sambil belajar. Iya dong, by the way, lain kali jangan ngambil sumpitku sembarangan lagi ya. Siap, siap. Nah, friends, saksikan kami ya selanjutnya di... Fun Science! Bersama saya Darius. Dan saya Trafalya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!